Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Atau si Fulan Yang cocok menjadi ketua kelas Maka butuh musyawarah Misalkan regu piket Ini kan gak enak ya adik-adik ya Capek, nyapu, membersihkan meja Kalau tidak dengan musyawarah Pasti semua tidak ada yang mau melakukan piket Semua tidak mau melakukan piket Maka harus ada yang namanya musyawarah Berdiskusi Dan begitu pula tentang Menentukan tempat wisata Pasti adik-adik ada yang suka rekreasi ke pantai Ada yang suka ke gunung Ada yang suka ke kebun binatang Kan berbeda-beda Maka perlu diadakan yang namanya musyawarah Selanjutnya pada penjumlahan bilangan Di sini usat punya soal Apel pagi diikuti siswa dan guru Ada 239 siswa dan 15 guru Pertanyaannya Berapa peserta apel pagi seluruhnya? Jika pertanyaan seperti ini Maka kalimat matematika yang kita gunakan Penjumlahan atau pengurangan ya? Tepat sekali Kita menggunakan penjumlahan Jadi kalimat matematikanya 239 ditambah 15 Pengen tahu jawabannya? Mari kita simak rinciannya Yang pertama kita akan menggunakan cara panjang Pertama-tama kita tulis terlebih dahulu Soalnya seperti ini Kemudian kita uraikan ya adik-adik Kita lihat di sini ada angka 239 Kita uraikan Jika diuraikan menjadi 200 Ditambah 30 Ditambah 9 Dan angka 15 Jika kita uraikan menjadi 10 Ditambah 5 Faham sampai sini? Mari kita lanjutkan Setelah seperti ini Kita akan menghitung Mulai dari yang belakang Ya Ditingat-ingat terus Bahwasannya untuk penjumlahan Maupun pengurangan Itu kita mulai dari yang belakang 9 ditambah 5 Hasilnya adalah 14 30 ditambah 10 Hasilnya 40 Dan 200 ditambah 0 Ya Tidak ada Berarti hasilnya tetap 200 Sekarang adik-adik Perhatikan di sini ada angka 14 Ya Dalam penulisan seperti ini Ini tidak boleh Karena angka yang paling belakang Ini harusnya ditempati oleh Tempat satuan Sedangkan angka 14 seperti ini Ini terdiri dari Satuan dan juga puluhan Maka Perlu kita Rinci lagi Caranya 14 Ini kita pecah Kita pisahkan antara Satuan dengan puluhannya Satuannya adalah angka berapa adik-adik? 4 Dan puluhannya adalah Angka 1 Yang artinya 10 Kalau sudah terpisah seperti ini Kita baru melanjutkan Ke angka-angka yang selanjutnya Ini 40 kita turunkan Dan 200 juga kita turunkan Selanjutnya Selanjutnya Kita turunkan angka 4 ini Kesini Dan Disini kita memiliki Dua angka puluhan Maka harus kita kerjakan terlebih dahulu Kita selesaikan 40 ditambah 10 Hasilnya adalah 50 Dan 200 Kita turunkan Sehingga Hasil akhirnya adalah 200 ditambah 50 Ditambah 4 Sama dengan 254 Mudah kan? Itu cara panjang Sekarang kita pakai Cara pendek Cara yang pertama adalah Kita tulis dulu Soalnya seperti ini Bersusun Ya 239 Ditambah 15 Kemudian Kita hitung 9 Ditambah 5 Hasilnya berapa? 14 Nah Kalau sudah seperti ini Kita tidak boleh Langsung menulis Angka 14 Disini Adik-adik Yang kita tulis Adalah Satuannya saja Disini Jadi Satuannya adalah Angka 4 Kita tulis disini Sedangkan Angka 1 Yang ada disini Ini kita Tulis Di atas sini Tuh Faham? Kalau sudah faham Kita lanjutkan Setelah kita hitung Yang Paling akhir ini 9 Tambah 5 Sama dengan 14 Yang kita tulis adalah Empatnya saja Sedangkan Angka 1 Kita taruh di atas Di atas puluhan Ya Sekarang kita hitung puluhannya 1 Ditambah 3 Ditambah 1 Hasilnya adalah 5 Dan 2 Ditambah Kosong Tidak ada Berarti hasilnya Sama 2 Tuh kan Dari cara panjang Maupun cara pendek Hasilnya Sama 254 254 Jadi Jumlah peserta apel Pagi seluruhnya Ada 254 Mudah kan? Alhamdulillah Kita sekarang Lanjutkan Pada Pengurangan Bilangan Soalnya Bu Guru Memiliki 275 Lembar Kertas Kertas Dibagikan Kepada Siswa Sebanyak 39 Lembar Untuk Ulangan Sekarang Pertanyaannya Berapa Sisa Kertas Bu Guru Kalau ditanya Berapa Sisa Kertas Berarti Kalimat Matematika Yang kita Gunakan Adalah Pengurangan Jadi Seperti ini 275 Dikurangi 39 Mari Langsung Saja Kita Rinci Kita Akan Menggunakan Cara Panjang Terlebih Dahulu Pertama Kita Tulis Soal Yang Seperti Ini Kemudian Kita Rinci Lagi Kita Uraikan Ini 275 Jika Kita Uraikan Menjadi 200 Ditambah 70 Ditambah 5 Sedangkan 39 Jika Kita Uraikan Menjadi 30 Dengan 9 Sampai Sini Faham? Jika Sudah Faham Maka Kita Lanjutkan Menghitungnya Sekarang Perhatikan Angka 5 Kita Kurangi Dengan Angka 9 Kira-kira Bisa Nggak Adik-adik 5 Dikurangi 9 Adik-adik Punya Permen 5 Diminta Temannya 9 Bisa Nggak? Tidak Bisa Kan? Maka Kalau Tidak Bisa Caranya Angka 5 Ini Minta Bantuan Ke Sampingnya Ini Yaitu Angka 70 Minta Bantuannya Seperti Apa? Minta Bantuannya Untuk Mengirimkan Angka 1 Kesini Yang Artinya 10 Ya Berarti Menjadi 15 Ya Angka 5 Tadi Disumbang Oleh Angka 70 Sebanyak 10 10 Dari Sini Ditransfer Kesini Menjadi 15 Karena Sudah Ditransfer 10 Berarti 70 Ini Bukan Lagi 70 Menjadi 60 Ya Kan Karena Yang 10 Sudah Diberikan Ke Angka 5 Tadi Nah Sekarang Kita Bisa Menghitung 15 Dikurangi 9 Hasilnya 6 Sedangkan 60 Dikurangi 30 Hasilnya 30 Dan 200 Dikurangi 0 Hasilnya Tetap 200 Baru Kita Hitung Semuanya 200 Ditambah 30 Ditambah 6 Hasilnya 236 Cukup Panjang Ya Baik Kita Sekarang Pakai Cara Yang Pendek Kita Tulis Dulu Soalnya 275 Dikurangi 39 Kita Kerjakan Dari Belakang 5 Dikurangi 9 Karena Tidak Bisa Ya Kan Maka Minta Sama Si 7 Untuk Mengirim Bantuan Dikasihlah 1 Artinya Disini 10 10 Sama 5 Berarti 15 15 Dikurangi 9 Sudah Bisa Ya Sudah Bisa Tapi Ingat Tadi Angka 7 Ini Karena Sudah Diminta Oleh Angka 5 Berarti Dia Bukan 7 Lagi Dia Sekarang Menjadi 6 Jangan Sampai Lupain Ini Sudah Baru Kita Hitung 15 Dikurangi 9 Hasilnya 6 6 Dikurangi 3 Hasilnya 3 Dan 2 Dikurangi 0 Hasilnya Tetap 2 Ya Sama Lagi kan 236 236 Jadi Sisa Kertas Milik Ibu Guru Tinggal 239 Mudah kan Adik-adik Masya Allah Sekarang Latihan Soal Coba Kerjakan Soal-soal Berikut Ini Yang Pertama Yang Kedua Jika Sudah Jangan Lupa Untuk Dikirimkan Sekarang Kita Lanjutkan Pada Gambar Imajinatif Gambar Imajinatif Adalah Gambar Yang Berdasarkan Khayalan Orang Berkhayal Ya Dari Dia Memikirkan Sesuatu Kemudian Dia Gambar Itu Namanya Gambar Imajinatif Terus Langkah-langkah Menggambar Imajinatif Bagaimana Ustadz Caranya Yang pertama Kita Harus Melakukan Pengamatan Dulu Misalkan Kita Ingin Menggambar Gunung Merbabu Misalkan Berarti Kita Amati Dulu Gunung Merbabu Seperti Apa Kalau Sudah Kita Amati Kita Siapkan Alat-alat Kita Kemudian Mulailah Kita Membuat Skeksa Masih Ingat Apa Itu Skeksa Skeksa Adalah Gambar Tipis Ketika Kita Memulai Menggambar Dan Yang Terakhir Kalau Sudah Selesai Skeksanya Sudah Kita Anggap Bagus Baru Kita Pertebal Kemudian Kita Warnai Menyenangkan Adek-adek Masya Allah Kita Lanjutkan Kita Lanjutkan Pada Bermain Mencari Kelompok Pada Permainan Mencari Kelompok Disini Ada Tata Caranya Aturannya Yang pertama Adalah Siswa Membentuk Formasi Lingkaran Terlebih Dahulu Kemudian Bapak Atau Ibu Guru Berada Di Luar Lingkaran Kalau Sudah Guru Membunyikan Peluit Dan Siswa Memperhatikan Jumlah Peluit Yang Berbunyi Siswa Membentuk Kelompok Dengan Teman Sesuai Dengan Jumlah Bunyi Peluit Misalkan Peluit Berbunyi Tiga Kali Prit 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 Maka Siswa Langsung Membentuk Kelompok Tiga Orang Tiga Orang Begitu Juga Ketika Peluit Berbunyi Berbunyi Yang Kedua Kalinya Maka Siswa Harus Segera Membentuk Kelompok Dan Siswa Yang Tidak Mendapat Kelompok Maka Dia Akan Mendapatkan Hukuman Tetapi Hukumannya Haruslah Hukuman Yang Mendidik Adik Misalkan Boleh Diberi Hukuman Untuk Membaca Surat Ini Atau Menghafal Hadis Ini Dan Yang Semisalnya Sekarang Kita Akan Masuk Pada Kalimat Perintah Dan Manfaatnya Disini Pak Guru Mengatakan Tiga Perkataan Yang Pertama Lakukan Pendinginan Setelah Berolahraga Yang Kedua Minumlah Air Putih Secukupnya Untuk Mengganti Cairan Tubuh Dan Yang Ketiga Ganti Kembali Pakaian Olahraga Dengan Pakaian Seragamu Nah Perhatikan Adik-adik Ucapan Pak Guru Lakukan Pendinginan Setelah Olahraga Disini Ternyata Ada Manfaat Yang Akan Kita Dapatkan Kalau Kita Lakukan Apa Yang Diperintahkan Oleh Pak Guru Ini Manfaatnya Apa Manfaatnya Adalah Agar Suhu Tubuh Kita Kembali Normal Setelah Kita Tadi Melakukan Olahraga Dan Ketika Bapak Guru Mengucapkan Minumlah Air Putih Secukupnya Untuk Mengganti Cairan Tubuh Jika Kita Laksanakan Maka Manfaatnya Kita Dapat Tergantikan Cairan Tubuhnya Karena Kita Setelah Minum Dan Juga Ketika Pak Guru Mengatakan Ganti Kembali Pakaian Olahraga Dengan Pakaian Seragamu Manfaatnya Adalah Agar Badan Kita Tetap Bersih Dan Tidak Bau Keringat Masya Allah Ternyata Ketika Bapak Ibu Guru Atau Orang Tua Ataupun Orang Yang Lebih Tua Memerintahkan Sesuatu Itu Kalau Kita Kerjakan Ternyata Ada Manfaat Manfaat Di Baliknya Maka Jangan Heran Kalau Nanti Kalian Ngeyel Kemudian Kalian Menyesal Di Belakangnya Disuruh Ganti Baju Ternyata Tidak Mau Ngeyel Akhirnya Bau Sendiri Disuruh Minum Tidak Mau Akhirnya Lemas Dan Yang Semisalnya Maka Ketika Ada Perintah Harusnya Adik-adik Segera Mengerjakannya Mari Adik-adik Kita Berlatih Coba Kalian Buat Lima Contoh Kalimat Perintah Disertai Manfaatnya Jangan Sampai Kalian Memerintahkan Sesuatu Tetapi Tidak Ada Manfaatnya Ini Sia-sia Ya Misalkan Kalian Memerintahkan Hei Zah Berdirilah Di bawah Terik Matahari Duh Ini Perintah Betul Tetapi Manfaatnya Apa Mungkin Tidak Tidak Ada Manfaatnya Bahkan Malah Memberi Mudarat Nah Yang Seperti Ini Tidak Boleh Adik-adik Coba Kalian Berlatih Disini Ada Rangkuman Yang Bisa Kalian Salin Di Buku Tulis Kalian Tadi Kita Belajar PPKN Tentang Musyawarah Beserta Contoh-contohnya Kemudian Kita Belajar Bahasa Indonesia Tentang Kalimat Perintah Dan Manfaatnya Dan Juga Kita Tadi Belajar Tentang Prakarya Tentang Gambar Imajinatif Beserta Cara Membuatnya Sekian Adik-adik Yang Bisa Ustaz Sampaikan Kurang Lebihnya Ustaz Mohon Maaf Kita Cukupkan Dengan Doa Penutup Majelis Subhanak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh